Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu sepagi pemirsa 4 narapidana kasus tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tangerang, Banten dinyatakan bebas bersyarat termasuk Ratu Atut Khoesia dan mantan Jaksa Pinangki Ratu Atut Khoesia terpidana kasus korupsi bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan atau lapas wanita dan anak kelas 2A Tangerang, Banten usai menjalani pidana 7 tahun penjara Usai bebas bersyarat, ex-gubernur Banten ini mendatangi balai permasyarakatan atau bapas kelas 2 Serang didampingi anaknya Kedatangannya untuk melaporkan telah bebas bersyarat dan akan menjalani bimbingan serta menjalani wajib lapor 1 bulan sekali hingga tanggal 8 Juli 2025 Ratu Atut mengaku bersyukur bisa bebas bersyarat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga Sementara mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dibebaskan hari ini usai menjalani masa tahanan selama 2 tahun Pinangki juga menjalani masa hukuman di lapas kelas 2A Tangerang, Banten Pinangki dinyatakan bersalah atas kasus suap Joko Chandra Pinangki mulai ditahan di rutan Salemba Cabang Kejagung pada Agustus 2020 hingga akhirnya dipindahkan ke lapas kelas 2A Tangerang, Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!